Jangan lupa tolong subscribe like and share Maka dari sinilah ulama-ulama ahli zikir mengatakan Jika engkau bisa mendengarkan nama Allah di dalam kolbumu Sebenarnya itu adalah Nur Muhammad yang dipercihkan Allah ke dalam dirimu Udah bisa belum zikir sendiri Udah bila bisa belum mendengarkan diri kita zikir Kolbu itu bergetar nyebut nama Allah Kalau bisa berarti di dalam diri antum sudah hidup Nur Muhammadnya Dan itu caranya cuma dengan ditalqin kepada ahlinya Apa arti ditalqin? Secara harfiah disuapkan, dibimbing Secara hakikat itu adalah sang guru menanam Biji kalimatullah di dalam kolbumurin Tentu si gurunya harus seorang yang musul dulu Dia punya macam banyak Nur dalam dirinya Sehingga ketika dia bagi-bagi Nur Itu gampang Baik Kok jadi serius gini ya Emang anehnya serius ya Kita lompat lagi Jadi Nur ini terdengar oleh Sayyidina Ilyas Berzikir di dalam sulbinya Ya Oleh ulama-ulama kita Ini di dalam diri ini zikir apa namanya? Disebut zikir khafi Zikir apa? Zikir khafi Zikir yang tersembunyi di dalam diri Maka tiada orang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut namanya di dalam dirinya Kecuali ada Nurullah di dalam dirinya Dan Nurullah itu bernama Nur Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begitulah sampai nanti ke Nabi Adam Nur itulah yang dilihat oleh malaikat Maka malaikat sujud kepada Nabi Adam Kalau bukanlah karena Nur itu Para malaikat tidak akan sujud kepada Nabi Adam Ya Nur ini tidak terlihat oleh iblis Dulu nama dia Azazil Nama malaikat dia apa? Malaikat Azazil Dia puluhan ribu tahun zikir di mana? Di surga Ini hati-hati antum yang ahli zikir ini Siapa tahu mursyidnya Azazil kan? Apa ciri-cirinya? Tambah wirid Tambah zikir Tambah ijazah Tambah sombongnya Ngomong Gua doang wali disini Hati-hati tuh ya Disini paling gua doang yang zikirnya paling banyak Kado lewat sudah ya Dia lihat-lihat Gak ada yang sakti disini Gua doang yang sakti Begitu tuh Dalamnya apa tuh? Iblis Savat Chicken Amor Tambah Saat encounters petit Se��rov Baik Huh Baus Baik 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 Terima kasih.